Misteri pembunuhan disertai mutilasi terhadap R warga Solo perlahan terungkap, polisi menelusuri sepeda motor korban yang hilang, diduga sekarang digunakan oleh pelaku pembunuhan. Sebelumnya peristiwa temuan potongan tubuh yang ada tanda berupa tato naga menggegerkan warga Sukoharjo, Jawa Tengah. Kita berbincang sekarang dengan Kapolai Sukoharjo, AKBP Sigit. Pak Sigit, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sigit, terima kasih atas waktu Anda. Pak Sigit, apakah ada temuan mengarah ke pelaku yang semakin kuat? Jadi saya sampaikan dari Polres Sukoharjo dan Polda, itu selalu koordinasi dan selalu kolaborasi. Dan saat ini juga dari anggota dari Polda dengan dari Sukoharjo masih di lapangan, Pak. Tentunya dari hasil penyelidikan bahwa mendapatkan fakta bahwa korban memiliki sepeda motor. Bahwa korban memiliki sepeda motor dan diketahui beberapa saksi yang kita intugasi. Dan yang kedua juga saya sampaikan, sepeda motor yang dipilih korban itu dengan cara membelinya itu dengan kredit. Dan meminjam KTP kepada temannya. Kemudian atas nama korban, namun demikian sampai sekarang sudah lunas informasi dari saksi dan temannya. Dan saat ini juga sedang dalam pendalaman dari anggota yang di lapangan. Sampai malam ini juga anggota dari Polda dengan Polres Sukoharjo masih bekerja. Oke. Sampai malam ini, artinya pengguna sepeda motor yang diduga bisa memberikan petunjuk pelaku pembunuhan ini, ini belum ditangkap gitu ya Pak? Jadi belum ada, namun kita masih dalam pengawasan maupun pendalaman. Pengawasan dan pendalaman? Ya. Baik. Jadi kita juga dari Polda, kornasi dengan Sukoharjo saat ini juga masih berada di lapangan, Pak. Tolong mohon doanya juga. Dan tentunya dari Sukoharjo juga sampai saat ini juga masih sebar lebar untuk anggota berada di lapangan. Oke. Benar, Pak. Baik. Pak Sigit, kalau misalnya dari penyelidikan awal, sudahkah ada dugaan? Pelakunya apakah satu orang atau lebih dari satu orang? Jadi saat ini hasil penyelidikan, kenapa kita agak sedikit lama? Karena bagaimana ini menentukan siapa? Siapa korban? Ini ras korban. Terus kemudian dengan beberapa dokter, forensik dan semua, barulah ditentukan laki-laki 50 tahun. Dan diikuti dengan sidik jari sebelah kanan juga, juga hasilnya mendekati yang atas nama M. Dan ini juga setelah kita identifikasi, barulah kita menginjak ke yang Mbak sampaikan tadi. Gitu, demikian. Oke, kemarin beberapa waktu lalu sudah juga dilakukan pengambilan sampel DNA dari salah seorang keluarga atau ayahnya. Apakah kemudian ada hasil kecocokan dari situ? Jadi dari lapor Polda, juga dengan Soekoharjo, dengan dari Krim Om Polda, dan bersama-sama saya juga, itu ada ditemukan bercak darah. Bercak darah. Dan tentunya dari hasil sementara, itu darah manusia. Darah manusia bukan darah hewan atau seperti apa. Namun untuk hasil dari lapor saat ini, masih belum keluar Mbak. Tentunya persamaan itu juga dari Polda dengan Polda, Soekoharjo saat ini juga sedang dalam pendalaman. Jadi semua pihak dan pakai metode semuanya kita juga saat ini juga masih mendalami. Demikian. Oke, baik. Pak Sigit, baik kami menunggu perkembangan selanjutnya, karena sepertinya memang tim masih terus berusaha mengejar. Jadi juga belum bisa memberikan keterangan lebih banyak. Pak Sigit, AKBP Sigit Kapolai Soekoharjo, terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.